Udah nih men, udah mulai nih Oh iya kembali lagi, oke Udah mulai nih Oke podcast pertama dari Drums Media Yo Saya selaku host dari Untuk menghostkan podcast Drums Media, kali ini akan membahas Tentang industri kreatif Apa aja sih yang ada di Indonesia Terutama di Ibu Kota, yaitu Jepang Nah kita sudah kedatangan tamu nih Dari mas siapa mas? Jangan ini Davies Parker Mas Davies Parker Jepangnya kok Davies Parker? Kebetulan bekerja, dulu pernah bekerja Di industri kreatif ya mas Bener mas, bener Jadi katanya Dari background yang saya dapat nih Mas Davies Parker Industri kreatif yaitu background musik Ya gitu mas Itu apa mas, kok background musik Apa mas ini buat background Sambil bermusik apa Apa live musik Bener ya mas, coba bisa Mungkin banyak-banyak temen-temen yang belum tahu Jasa sih Sebenernya itu jasa Kurang-kurang play ini Jadi Gak usahannya tuh Fungsi nya Lo pernah gak sih? Lo lagi makan nih Di restoran Di situ Terus lo denger ada lagu Oh itu ternyata dia butuh jasa juga mas Eh padahal kan tinggal di upload aja Eh di Youtube aja di playnya Oh iya Youtube Tapi di luar ya Lagu itu udah pake ada yang biasanya Jadi sebenernya kegunaannya tuh adalah Untuk musisi itu hak cinta Jadi bisa dapet royalti Kayak lo misalkan Lo bikin lagu nih Hmm Lo sih harus nih bikin lagu Lo kan pasti mau di budget dong Mau di duit lah Ya kan Pasti lo manusia nih Lo gak mungkin Gak mungkin lo kalau gak mau Nah itu gunanya Jadi Jasa ini tuh Sebenernya Semacam perancara Antara Pusisi sama Tepatnya Tepatnya Jadi Gimana caranya nih Sangat-sangat Biggeron musik bikin Jadi Ya ini Selain Spotify ya gue ngomongin Banyak ya 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 Jadi lo Spotify udah tahun lah Maksudnya Itu sih lah Ya Atau hak teman Baru-baru-baru Ya So ini gue ngomongnya E2B ya Maksudnya Startup ini Jadi langsung hubungan dengan Toko Tapi Outlet Outlet lah Detail Terus Tapi kita Memperkenakan musisi Rebek Musi Jadi musisi ini Musi-musi yang Yang bener-bener baru lah Baru-baru itu kejun Kan kadang suka bingung ya Musisi-musik Bingung ya Oh bingung kayak Mau kemana gitu Iya kan Masa gue cuma main musik doang gitu Iya Kebanyakan Lo main musik Lo release Sekarang udah gampang lagi Bisa lo release lagu Bikin lagu Lo masukin Spotify Udah Kelak Tapi sekarang ada lagi caranya Jadi gue ini Kayak misalkan Gue mau bikin lagu Masih aja nih ke Startup ini Hmm Mantap Si background musik ini Startup ini Nantinya harus Harus tau kemana Iya Gue akan bersama dengan Detail ini Detail ini Toko Oke Nanti Musisi ini Dapet royalti Bersi Berapa masyarakat Dari perusahaan startup Background musik itu ya Iya Berkembang kan Jadi musik gak Gak cuman lagu doang Cuman main musik Iya Sekarang mungkin Bisa main hasilnya Dengan superman Sudah gitu Teruntungan Enaknya Enaknya Jadi kita bisa jadi luar Luar tuh Orang kaya Tapi Jager Begitu tuh Sampai dia tua Tetap kaya Tetap kaya Tepat royalti Lagunya cuman-cuman Tepat 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 Jadi Tepat 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 Coba lu liat Tumpah Yang kaya di Jawa Gitu 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 Sia men Gitu 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 Tepat 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 Bagaimana Keren Lagunya enak Tepat 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 Gitu Kita Anggir Tepat Tepat Uh Ketuk bro Gitu iya tapi agak lucu juga mas gitu ya Tapi kan misalnya saya punya outlet nih Kan saya tinggal mainin aja Tinggal dari Spotify atau dari Youtube itu emang kenapa mas? Kan Spotify kita udah bayar Iya iya Saya emang bayar saya bayar berapa 100 ribu ya pak? Mahal juga Iya 100 ribuan lah ya Mungkin nanti akan ada regulasinya langsung dari rumah kita ya Apalagi sekarang ada background Ketuk bro Itu kan lebih baik Boleh bahkan lu boleh keluarkan kasusnya Kalau kan lu case nya sih Kalau gue rasa sih Apa adalah regulasi yang Ketuk bro Ketuk bro Ya buat fungsi-fungsisi juga Jadi lu berkaryal Lu ada hasilnya gitu loh Kalau lu mau Indonesia Dunia kreatif wajil harus ada Ya udah Menaui hal itu Ya udah Sudah ada malah ya Iya Kalau lu mau pakai Spotify gitu ya Ya udah lu gak gak dapet Sudah ya 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 Sudah ya Ya iya Itu kan pasti enak Dari pihak company-nya tensions karena musiknya sama musiknya deket jadi gak bisa saling kualitasnya secara langsung jadi bisa lebih enak lah karena kalo di detail pasti gak ada gue liat gak cita sih karena musik ini dirusnya kembang jadi itu kalo gak ada hak cipta gimana doang mendingan pemerintah fokus ke gitu industri kreatif baru sih sekarang bakal ada bakal terjadi lagi ya maksud gue yang atas sih industri kreatif kenapa gak fokus ke kita gitu impresinya sebenernya ini presiden sebenernya gak gokil tinggal gininya aja menterinya gak gokil sih tinggal gooknya lagi difokusin lagi kayak mereka tuh kayak bingung gitu tapi ada yang bikin lagu tapi udah mereka cuma angin lalu angin lalu angin lalu angin mereka 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 tuh mereka tuh di fokusin sampai ada sekolahnya kan makanya dimudahin iya kan iya kan ada role modelnya iya kan kalau kita kan kalau aku kita udah ada mesin-mesin gue iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan tuh iya ini tidak itu Iya, cuma ada lah Cuma yang gue suka Dari cara mereka Kalo di seni ya Orang-orang sana tuh Barangnya Nah gue sendiri Mereka lumayan sih Mereka apapun yang karya lupa Mereka suka Mereka suka nih Apresiasinya tinggi Jadi ya kita juga selanjutnya Berkarya aja kan Sampai mereka Mereka bisa berkarya Mereka Itu di Lupa aja Lupa aja Itu terserah Ada itu Ada Serius Serius Halo Iya Iya Ada yang Banyak Yang Yang tidak terkenal Ternyata bagus Iya Banyak banyak banget karena ya it's all the taste juga sama apresiasi iya apresiasi juga sih gue disangit mau yang itch mau yang indah disana apresiasi disitu di luar tapi disana tuh apresiasi apresiasinya tuh dalam bentuk apa-apa kayak selamatkah atau kayak mengkritik atau gimana? menurut gue kritik aja tuh apresiasi loh iya kan sebagai masukat masih seluruh gue dari platform di stores tuh ada ramanya itu berkumpulan dari komuniti orang mereka subterfekan asli tapi itu bagi dari apresiasi haters tuh apresiasi di youtube ya dia sudah menyepaskan pas menit untuk mendengarkan untuk ratain menurut gue dia udah polok dia ambil positif kalo gak ada mereka lu bikin karya lu bikin ilang lu sudah dimensi lu sudah dimakan kalo gak ada iya lu gak mau lagi lu iya 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 abes itu apalagi gue komen-komenin nama aneh jadi lu makin 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 iya 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 susah iya iya lalu iya itu terjadi iya 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 Ada lah beberapa Cuman ya gimana Yang tersalahkan juga Tapi kalo ga ada mereka Kita berkarya berdua Tapi emang harus bekerja peras Keringnya cerdas ya Cerdas atau keras Cerdas lah Menurut gue juga Yang menurut gue juga Yang menurut gue juga Yang menurut gue juga Macam lain banget ya Walaupun suatu yang warna gitu Warna gede juga Tapi bukan di dalam ya Kalo bisa dua maka enggak Baik Cerdas sih Tapi kalo menurut gue Kalo tes musik sendiri Ternyata sedepannya gimana Kalo bakal tetep Kayak industri yang sekarang nih Yang banyak orang suka Atau kan banyak milenial-milenial Yang bikin-bikin musik Maka tesnya nanti bakal ada Swiss market juga? Kalo tes musik Pasti gak bisa dirotakin gitu Karena selera sih ya Iya ini udah Udah nyebrang semua Sekarang udah Semua orang udah Banyak yang Suka semua Degre sih Bagus sih Gubbingnya Semua udah Kekembang banget Maju kok Gua yakin Ya semua segera tergantung Yang menaunginya aja Ya Gimana? Pelakunya udah keren Tinggal yang Bagi industrinya aja Kalo masih mau ambil profit terus-rusan Ya sulit Emang industri kreatifnya gak bisa gitu Ada yang pengen Idealis gitu ya Gak Gimana ya Gua mikir selalu Di tengah Gak mau idealis Gak mau industri banget Itu Tengah aja tuh oke banget Iya Jadi lu ada income Tapi lu bisa jadi musik Tengah 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 Ya berani-berani resiko kan, apalagi yang memang yang segiman ini alih parah nih yang memang benar-benar punya di bulu 13-an segini ya Lagi orang yang berani, out of the box sih, kebangan lagi bersih itu masalah sih, mereka lagi berani gitu Resikonya betul loh, ya betul Kalo lu di safety, zona amat ya udahlah Seperti berapa orang Safety, safety lah, resiko keuntungan lu bisa safety, safety lah Misalnya yang bisa seluruh rapi gitu Tapi kalo lu sudah berani, out of the box banget tuh banyak loh Anak-anak lu, oh iya iya, salut sih bro, keren-keren Berani lu, berani aja, yang keciada kan yang suka ada tuh, yang kefalut kan Baru dari kecil karena sudah di woodshopping gitu kan Iya Gak orang anak sekarang gimana? Orang anak sekarang tuh salut Berani ya Biasanya makin banyak loh Gak gitu Gak berbual-bual Kalo ngomongnya pake seni Maksudnya itu jadi dirinya sendiri mereka Iya, ini seni artis gitu nih Artis gitu nih Keren loh Jadi mikir aja kalo ngeliat Kalo ngeliat Entah itu lu sereng, entah itu musik, atau silung Jadi mikir aja sih Belum banyak kotanya tau gitu kan Hehehe Ini stage mantep gitu tuh yang lima-lima gitu Apa lagi pak untuk selanjutnya? Apa nih? Atau juga ya, jangan segini ya Tidur dulu kali ya Hahaha Gitu Oke jadi untuk Perkembangan Kita close Sampai disini dulu Nanti akan kita lanjut lagi Terima kasih Ases Terima kasih Terima kasih.